Ya Pemirsa, oke saya ada update hari ini dibuka dengan video viral di mana ada sebuah kotak suara pemilihan kepala desa di tiga raksa kebupatan Tangerang di mana kotak surat suara ini mengeluarkan kepulauan asap dari dalam kotak. Kira-kira penjawabnya apa ya Pemirsa? Dari rekaman video amatir warga, nampak terlihat dengan jelas kepulauan asap keluar dari dalam kotak suara Pilkades Desa Pasir Langka kejamatan tiga raksa kebupatan Tangerang, Banten. Panitia pemilihan langsung membuka secara paksa kotak surat suara yang berasap untuk menyelamatkan surat suara yang berada di dalamnya. Anehnya, petugas tidak menemukan unsur-unsur api dan asap di dalam kotak. Tidak menemukan penyebab terjadinya asap dari dalam kotak, pemilihan suara tetap berlanjut dan tak ada insiden lagi hingga penghitungan suara. Kotak suara berasap itu pun viral dan menjadi perguncungan warga. Di Pilkades Desa Pasir Langka, ada empat calon kepala desa dengan jumlah TPS mencapai 11 lokasi dan jumlah pemilih 16 ribu lebih. Kabupaten Tangerang sendiri hari ini menggelar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan jumlah desa yang menggelar Pilkades sebanyak 16 desa. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, Ayus, melaporkan.